Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Indengah Duija mengajak umat Hindu khususnya umat Hindu Tangerang dengan perayaan Puja Wali ke-60 serta Pupu Dagingan Pura Agung Kertajaya Tangerang untuk tetap kembali menyucikan diri sendiri serta alam semesta demi meningkatkan serada dan baktinya kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Ribuan umat Hindu Tangerang dan sekitarnya sangat antusias untuk mengikuti kegiatan persembahian Puja Wali ke-60 Pura Agung Kertajaya Tangerang yang bertepatan jatuh pada Sabtu 16 Desember Tumpuk Rulut. Tumpuk Rulut merupakan hari kasih sayang. Kasih sayang diberikan bertujuan untuk mengharmoniskan kehidupan antar sesama manusia dengan sang pencipta, manusia dengan manusia serta manusia dengan lingkungan sekitarnya. Untuk itu memuntung persembahian tersebut bertujuan sebagai hari kasih sayang kebahagiaan demi mengharmoniskan hubungan baik antar sesama umat Hindu. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Indengah Duija mengajak umat Hindu khususnya umat Hindu Tangerang dengan perayaan Puja Wali ke-60 serta Numpuk Pudagingan Pura Agung Kertajaya Tangerang untuk tetap kembali menyucikan diri sendiri serta alam semesta demi meningkatkan serada dan baktinya kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita menyaksikan satu pacara besar yang dilakukan oleh umat Hindu yang ada di Tangerang di Pura Kertajaya dengan iatnya yang disebut dengan Mupuk Pedagingan dan juga Puja Wali yang ke-60. Saya sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu pertama-tama tentu mengucapkan terima kasih atas usaha dan teman-teman semua karena pada hari ini kita bisa melakukan upacara yang besar, upacara yang penuh makna di tahun 2023 ini. Sebagai bagian dari serada bakti kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Mupuk Pedagingan itu dan juga Puja Wali yang ke-60 adalah sebagai momentum kita dalam memaknai bahwa setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dan setiap tahun tentu aktivitas kita dan aktivitas alam semesta ini mengalami sebuah perubahan baik dalam perubahan menuju kebaikan dan juga menuju keburukan. Dan anazir-anazir keburukan itu tentu akan menyertai aktivitas kita selama setahun, dua tahun, tiga tahun dan seterusnya. Oleh karena itu perlu kita melakukan upaya penyucian, kemudian melakukan upaya-upaya peningkatan pendalaman keagamaan kita supaya lahirlah kita sebagai umat yang suci, bersih dan memiliki pikiran-pikiran yang bisa mendamaikan alam semesta ini. Secara prinsip bahwa upacara Puja Wali ini adalah peringatan momentum kita, umat Hindu untuk melaksanakan bahwa kita ingat ada pura yang kita sungsung, pura yang kita hormati dan kita sucikan. Maka setiap ada upacara Puja Wali tentu adalah kembali kita menyucikan diri kita sendiri, menyucikan alam semesta dan juga menyucikan seluruh perangkat yang ada di pura ini untuk menuju pada kesucian dan pendalaman serada bakti kita.